Nat kadang sebel kalo pelajaran matematika, rumusnya banyak, kotretannya banyak, ngitungnya juga pusing, ah nyebelin deh pokoknya. Belum lagi di rumah, PR Matematika tuh banyak banget. Nat suka jadi tidur malam kalo ngekerjain PR Matematika. Tapi Nat sebenernya suka penasaran, siapa sih yang bikin matematika itu? Apa pencipta matematika pengen seluruh dunia pusing bersama? Dari buku-buku yang Nat baca, ternyata matematika gak seribut rumus dan kotretan lho. Gara-gara nyari pencipta matematika, Nat jadi jalan-jalan ke masa lalu. Ayo kita mundur menuju 3500 tahun yang lalu. Banyak ahli berpendapat kalo matematika lahir disini, dibalik megahnya piramida dan patung-patung raksasa. Ada angka dan hitung-hitungan hebat yang dipake. Nah, bukti paling keren tuh namanya papirus rint. Jadi, dokumen kuno itu tuh isinya panduan dan instruksi matematika. Ada perkalian, ada pembagian, geometri, sampe aritmatika. Nah, orang-orang Mesir zaman dulu tuh pake hitungan matematika tuh buat banyak hal. Seperti buat berdagang, buat piramida megah, buat mengelola hasil pertanian, dan bikin perahu. Tradisi hitung-hitungan itu makin berkembang waktu zaman Yunani. Di zaman ini ada banyak ahli matematika yang terkenal. Ada Thales dan Pitagoras. Pasti kayaknya udah gak asing lagi sama bapak ini. Namanya tuh diabadikan jadi salah satu rumus di buku matematika kita. Banyaknya guru, sekolah, dan ahli matematika tuh membuat Yunani makin maju. Makanya orang Yunani zaman dulu tuh udah bisa bikin kapal perang yang keren, bangunan raksasa, dan stadion olahraga yang megah. Selanjutnya, matematika berkembang dari zaman rumawi ke abad pertengahan, terus ke zaman modern, dan sampailah ke buku pelajaran kita hari ini. Tapi kan salahnya gak sih, kalau misalkan petualangan kita ribuan tahun itu tuh banyak hal keren yang diciptakan, semua itu bisa ada gara-gara matematika loh. Itu gitu bukan dan rumus yang ribet itu diterapkan untuk membangun dunia jadi lebih baik. Nah, kalau kalian mau buat komputer canggih, pesawat, dan motor terbang, kalian harus bisa matematika dasar dulu. Matematika dasar itu kita penjariin di sekolah. Dari petualangan kita hari ini, kita bisa mengerti kalau matematika tuh bukan cuma rumus-rumus bosanin aja, tapi matematika adalah ilmu menghitung dan berpikir yang bisa membangun dunia jadi lebih keren. Oke deh, sampai ketemu lagi ya di video yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!